Penggunaan nuklir dalam konflik Rusia dan Ukraina kembali mengembuka. Kali ini, Komandan Milisi Pro-Rusia di Donetsk, Alexander Khodakovsky, mengaku setuju jika senjata nuklir menjadi satu-satunya cara agar Mosvall menang dalam perang di Ukraina. Hal ini bukan tanpa alasan. Menurut dia, saat ini otoritas militer Rusia telah menyadari bahwa sumber daya mereka memiliki batasan untuk melakukan serangan ke Ukraina dalam jangka panjang. Selain itu, Rusia juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan keseluruhan NATO menggunakan senjata konvensional. Namun begitu, ia memastikan saat ini Rusia belum berpikir untuk menggunakan senjata nuklir. Sebab sejauh ini, Barat masih membatasi keterlibatannya dalam perang di Ukraina, yakni sebatas menyuplai persenjataan atau memberikan pelatihan. Namun ia memperingatkan, Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika NATO melewati batas tertentu dan terlibat langsung dalam konflik militer. Adapun pada September 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat mengeluarkan ancaman nuklir terhadap negara-negara yang ia yakini sedang mencoba untuk memeras Rusia. Akan tetapi, pada Oktober 2022, Putin menangkis kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Ia beralasan hal tersebut tidak ada gunanya, baik secara politik maupun militer. Namun pada pekan lalu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menuding Putin diam-diam tengah memodernisasi persenjataan nuklirnya. Terima kasih telah menonton!